Pemirsa anggaran dana hibah KPU Tanja Barat dalam momen pilkada 2024 mencapai 25 miliar rupiah lebih. Namun sayangnya, sejumlah tahapan pilkada dianggap kurang membuaskan, seperti dalam momen debat kandidat pilkada yang hanya dikelar satu kali pada 15 November Jumat lalu. Berbagai tahapan pilkada telah berlangsung oleh penyelingkara pilkada dari KPU. Namun di sisi lain, kemeriahan menyebut momen pilkada dianggap kurang bergeriliah di kota Kuala Tungkel, bahkan terpantau senyap dan sepi. Debat kandidat paslon Bupati Tanja Barat hanya satu kali dikelar, sehingga penajaman visi dan misi para paslon dianggap menjadi terbatas. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Tanja Barat Emro menyebutkan, bahwa pihak KPU beberapa waktu lalu telah melakukan kegiatan debat kandidat paslon Bupati yang dikelar hanya satu kali saja. Di sisi lain, ini dikeluhkan oleh para tim paslon, sebab di kabupaten lain, debat kandidat ada yang dilaksanakan dua kali. Diakui Emro, sesuai juknis RAB yang telah dibuat, tidak dapat dirubah. Sebab penyusunan anggaran telah jauh hari dilakukan. Penyusunan awal kita, itu sudah untuk depan salju dan lembaran itu RAB yang tersatukan. Nah, jadi, betul sampai tampak sepanjang tadi, kita tidak bisa memindahkan akun ini, akun ini bisa dicombol sana langsung, tidak, tidak. Karena kita prosesnya panjang, itu juga tidak bisa kita pindah-pindahkan begitu saja, ibu juga harus DTAP ini, gitu kan. Jadi, tidak bisa. Contoh misalnya, kita ada anggaran untuk calon persorangan. Itu jadikan kita, calon persorangan itu ada. Dan itu tidak terpakai, karena kita tidak ada calon persorangan. Nah, anggaranya bisa kita pakai, kita tidak bisa kita ketakati. Ada sekian misalnya, contoh sekian miliar misalnya, itu tidak bisa kita ambil. Untuk nutupi misalnya, debat tadi satu kali, kita jadikan, enggak, karena tadi yang untuk perpindahan akun itu, itu kan apalagi kita pelaksana kemarin persorangan, dan kemarin itu persorangan sudah lewat. Dan itu contoh salah satunya, gitu kan. Nah, terkait dengan anggaran, mungkin kata Pak Samsun ada predisi-predisi lain, tidak. Karena saya juga mendengar isu di luar, yang mengatakan KPU ini ada, mungkin dia tak ada putih dengan mata, dengan salah satu paslor, tidak. Saya jadikan itu tidak ada. Lebih lanjut, Rum menambahkan, meski dianggap anggaran KPU cukup fantastis, mencapai 20 miliar rupiah lebih. Damu di sisi lain, yang paling banyak terserap penggunaan anggaran tersebut, yakni untuk honor petugas ad hoc penyelenggara pilkada. Selain itu, terkait nilai anggaran dan akibah pilkadanya juga telah dipanggil Dewan Komisi I, terkait peruntukan anggaran sesungguhnya bagi KPU Tanja Barat. regulasi itu memang paling banyak, itu paling banyak tiga kali. Nah, paling banyak itu artinya bisa satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Yang itu sediakan dengan kemampuan, ya, buatan dengan peluangan anggaran. Nah, terkait dengan anggaran, kita kayak teman-teman mungkin ini makin besar. Memang kalau secara kelomponan besar, betul. Padahal kita, sebenarnya kita untuk anggaran, pimpinan kepala daerah, bupati ini, kita awalnya itu usulan kita itu 30 miliar. 30 miliar, kita usulan kita. Nah, hanya saja karena kemarin COVID, nah, besarnya di mana? Nah, itu besarnya kita terkait, karena ini kita di kondol di Adfoc. Di Adfoc itu memang itu yang paling besar. Nah, kemarin kita terkait dengan, ini, izin Pak Soekarni, terkait dengan permasalahan ini juga kita, kemarin dipanggil juga di Komisi I, ini juga sudah kita sampaikan. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.